She likes to be alone because she's an introvert. Sebenarnya jawaban singkatnya because she's an introvert. Kita tidak pernah menjawab pertanyaan ini dengan lengkap. Tapi sebenarnya kalau di jawaban aslinya, panjangnya, she likes to be alone because she's an introvert. Sekarang siapa yang mengantar ke sekolah setiap hari? Tadi kita sudah bahas bahwa pertanyaan ini adalah jawabannya subjek. Bapak saya. Kalau disingkat, bapak saya. Bahasa Inggrisnya bagaimana? Dengan rumus yang sudah kita pakai tadi. Jadi pakai rumus yang kedua. Siapa di sini? Bahasa Inggrisnya apa? Who? Langsung kata kerja pertama. Mengantar itu bahasa Inggrisnya apa? Escort. Escort bisa. It's too formal escort. Kita pakai kata take ya. Mengantar ya. Berarti? Who takes you to? You to school every day. Jawabannya adalah? Bapak saya. Jawaban singkatnya bagaimana? Kalau dia simple present. My father. My father. My father apa? My father takes me. My father does. My father does. Jawaban singkatnya seperti itu. My father does. Contoh lagi yang jawabannya subjek. Misalnya begini. Siapa yang bersama kamu ketika kamu rapuh? Siapa yang selalu bersama kamu ketika kamu rapuh? Ini juga jawabannya subjek. Ini langsung verb satu. Tapi verb satunya karena bersama itu adalah kata keterangan. Keterangan, maka dia turunan dari rumus yang kedua ini yaitu question words. Is, M, atau R ya. Plus subjek. Plus noun, adverb, dan adjective. Noun, adverb, atau adjective. Jadi rumus itu sebenarnya kita temukan sendiri. Dari melihat pola. Misalnya siapa yang selalu bersama kamu ketika kamu rapuh? Nanti kan jawabannya misalnya pacar saya. Pacar saya kan subjek ini. Pacar saya yang selalu bersama saya. Ini kan di depan ini ya. Bersama saya. Ini mirip-mirip yang atas juga. Tapi ini mirip yang atas. Jadi makanya tidak terpisah ya. Yang adjective ini tidak berbeda dengan yang atas. Siapa yang selalu bersama kamu ketika kamu rapuh? Bahasa Inggrisnya gimana? Siapa yang selalu bersama kamu ketika kamu rapuh? Ya, ketika kamu rapuh. Siapa yang selalu bersama kamu ketika kamu rapuh? Jawabannya gimana? Jawaban singkatnya gimana? Misalnya pacar saya. Kalau tadi kan siapa yang mengambil kamu ke sekolah setiap hari, jawabannya, my father does. Michael, my father does. Ben dong? Masa does juga? Ini malam Jumat ya, jadi ada separa begini. Where is the voice coming from? Oke, my girlfriend apa? Kalau tadi kan who takes you to school every day, my father does. Kalau who is always with you when you are done, my girlfriend? Ya sama, harus disamakan dengan pertanyaannya. My girlfriend? Is. Oh, harus disamakan dengan pertanyaannya ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, my father does. Kalau ini my girlfriend. Is. Oke. Jadi, seperti itu ya. Cukup mengidentifikasi. Karena ada lagi nih. Ini. Contohnya, yang jawabannya bukan subjek. Misalnya, bersama siapa rita ketika dia rapuh. Nah, ini kan jawabannya bukan subjek. Bukan subjek. Oke, nanti dia kata tanyanya ini beda. Bukan who, tapi yaitu whom ya. Jadi, kata tanyanya dia bukan pakai who, tapi pakai whom ya. Karena jawabannya kan rita bersama, misalnya rita bersama pacarnya ketika dia rapuh. Oke. Ketika dia rapuh. Nah, rita bersama pacarnya. Jawabannya kan sebenarnya bersama pacarnya ini kan. Dan dia bukan subjek kan. Subjeknya kan rita. Bersama pacarnya ini bukan subjek. Jadi, pertanyaannya bukan with who, tapi with whom. Kalau objek dia pakai whom ya. Kalau with whom, bagaimana? With whom is rita. With whom is rita. When. When. She is. She is down. With whom is rita when she is down. Atau when she is down. Jawabannya with her boyfriend. Ini jawaban pendeknya. Kalau jawaban panjangnya sebenarnya gini. She is with her boyfriend. When she is down. When she is down. Oke. Tapi kan kita tidak menjawab lengkap kalau ditanya orang. Tapi jawaban singkat itu pun sebenarnya berasal dari jawaban panjang. Mau kemana? Bahkan pertanyaan kita pun tidak lengkap ya. Bukan kamu mau kemana, tapi mau kemana. Terus dijawab, mau ke pasar. Kita hampir tidak pernah mengatakan, saya mau ke pasar. Harus ada subjeknya, harus ada predikatnya. Tidak seperti itu ya. Nah, tapi jawaban yang tidak ada subjeknya, tidak ada predikatnya itu pun sebenarnya aslinya ada subjeknya, ada predikatnya gitu loh. Kalau kita belajar tata bahasa seperti itu ya. Jadi, with whom is rita when she is down. Namun, kata whom sendiri, teman-teman, itu di dalam conversational English, di dalam bahasa Inggris percakapan sehari-hari, mungkin sudah jarang kita dengar. Kecuali di mana bahasa Inggris itu digunakan oleh pengguna aslinya, di Inggris misalnya, atau di Amerika. Bahkan di Amerika pun kata whom ini sudah diganti dengan who. Jadi, kita jarang sekali mendengar kata whom, kita menggantinya dengan kata who. Walaupun aslinya yang benar adalah whom, kalau jawabannya obyek seperti ini. Jadi, seperti itu tentang simple present. Nanti mungkin kita akan review berulang kali tentang simple present ini dengan membuat pertanyaan-pertanyaan atau membuat kalimat. But for now, before we move on to present continuous. Sebelum kita masuk ke present continuous. Is there any question about simple present? Ada pertanyaan tidak? Mas Firdaus, Mbak Novi, Mas Krishna, Mas Boy, Mas Yon. Mas, kita dapat salinan ini kan? Ya, tentu saja. Saya pikir saya akan sendi itu. Dan, in fact, ini sudah dikirim. Jadi, walaupun saya lupa untuk sendi itu kepada Anda, yang saya tidak akan lupa, karena saya akan sendi itu sekarang, Anda masih bisa melihatnya di Youtube. Karena saya akan menonton video ini kemudian, dan saya akan selesai ke Mas Firdaus. Dan sekarang Mas Firdaus akan menulis ke Mbak Diska. Tapi, sebenarnya, Anda boleh menulis kekakutan, apa yang dengar dari Mas Firdaus, later ya, because I'm not going to send it to every one of you, I'm going to send it only to one of you, which is Mas Firdaus, because he is the leader of this tribe, dia kepala sukunya. All right, now we are going to talk about present continuous, kita akan bicara tentang present continuous, satu tensis yang juga paling sering digunakan setelah simple present, jadi tensis yang paling sering digunakan itu simple present, simple past, present continuous, kemudian present perfect, sama present future, will sama to be going to itu paling sering digunakan. Oke, sekarang present continuous, what is it, rumusnya dulu ya, rumusnya ini lebih sedikit dari simple present, jadi tidak perlu membedakan, what is it, kata sifat, kata keterangan, dan kata kerja, karena semuanya pakai kata kerja, ing ya, jadi subject plus is atau M atau R plus verb ing, itu rumusnya. Is itu digunakan untuk he, she, dan it, sedangkan M itu digunakan untuk I, dan R digunakan untuk they, we, dan you. Sekarang fungsinya, fungsi dari present continuous itu menceritakan hal yang terjadi saat sedang berbicara. Misalnya saat ini kita sedang belajar bahasa Inggris, maka bahasa Inggrisnya adalah now we are studying English. Perhatikan, subjeknya we, to be-nya are, kemudian kata study ditambahin ing menjadi studying English. Misalnya Gusti sedang mendengarkan penjelasan Pak Rahmat tentang present continuous, maka bahasa Inggrisnya adalah Gusti is listening to Mr. Rahmat's explanation about present continuous. Gusti, to be-nya is, kemudian kata listen harus ditambahin ing, menjadi listening. Itu fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua dari present continuous adalah menceritakan hal yang terjadi tidak tepat sekarang, tetapi di sekitar sekarang. Misalnya hari ini, minggu ini, bulan ini, kita juga pakai present continuous. Misalnya bulan ini Benny sedang mengambil kursus menyetir, maka bahasa Inggrisnya adalah this month Benny is taking a driving course. Subjeknya Benny, to be-nya is, kemudian kata kerja take ditambahin ing menjadi taking. Contoh lagi, sekarang ini murid-murid Tadikapuri sedang menyelesaikan tugas akhir, maka bahasa Inggrisnya adalah this days the students of Tadikapuri are completing their final assignment. subjeknya the students, maka to be-nya adalah are, kemudian kata complete ditambahin ing menjadi completing. Itu fungsi yang kedua. Fungsi yang ketiga dari present continuous adalah menceritakan hal-hal yang segera akan terjadi di masa lampau atau dalam waktu dekat atau sebenarnya mirip juga dengan fungsi yang pertama, sedang terjadi saat ini. Misalnya lihat kapalnya tenggelap. Jadi kalau ada tanda seru seperti ini, maka tensesnya adalah present continuous. Mengapa? Karena pasti terjadinya sekarang. Lihat kapalnya tenggelam. Kapan? Kemarin. Kan tidak mungkin. Kalau kemarin sudah tidak bisa dilihat. Maka itu pasti terjadi sekarang walaupun tidak ada keterangan waktunya sekarang. Jadi kalau ada kalimat, ada tanda seru seperti ini, it means it is happening right now. Maka bahasa Inggrisnya adalah look, the ship is sinking. Kata ship, to be-nya is, kemudian sink ditambahin ing menjadi sinking. Contoh yang berkaitan langsung dengan fungsi yang ketiga ini. Kalau yang fungsi pertama ini lebih cocok di fungsi yang pertama. Contoh yang pertama ini. Contoh yang kedua ini lebih cocok dengan fungsi yang ketiga. Buruan ASCII keretanya berangkat 10 menit lagi. Ini kan akan segera terjadi. Maka kita juga pakai present continuous. Jadi hari up ASCII, the train is leaving in 10 minutes. Jadi keretanya akan berangkat 10 menit lagi. Kata train, tubuhnya is, kemudian kata leave, ditambahin ing menjadi leaving. Itu fungsi yang ketiga. Fungsi yang keempat dari present continuous adalah menciptakan sesuatu yang terjadi di masa yang akan datang. Jadi selama ini mungkin kita salah persepsi bahwa kalau yang terjadi di masa yang akan datang itu pakainya will. Enggak, enggak harus. Ada banyak. Bahkan simple present seperti yang kemarin kita bahas, bisa juga pakai. Untuk menjelaskan sesuatu yang terjadi di masa yang akan datang. Cuma kalau simple present itu sifatnya jadwal. Jadwal itu sesuatu yang sudah pasti. Jadwal kereta, jadwal penerbangan, jadwal sembahyang, jadwal pertandingan sepak bola. Kalau yang ini, present continuous ini lebih tidak kurang resmi dari jadwal. Yaitu arrangement. Arrangement itu sesuatu yang kita rencanakan sebelumnya. Jadi hampir mirip jadwal, tetapi bukan jadwal. Misalnya, besok saya mau pergi ke Gorontalo bertemu seorang klien. Itu kan rencana. Tapi bukan jadwal yang ditentukan oleh pemerintah atau institusi. Jadi dalam hal ini kita pakai present continuous. Tomorrow I am going to Gorontalo to meet a client. Besok saya akan ketemu dokter jam 7 pagi. Tomorrow I am meeting the doctor at 7 AM. Misalnya lagi, next week, Khoyroh and her siblings are visiting their grandparents. Jadi Khoyroh dan saudara-saudaranya akan mengunjungi kakek dan nenek mereka. Jadi karena Khoyroh and her siblings, maka tubinya adalah R. Kemudian kata visit, kita main yang menjadi visiting. Jadi itu contoh dan fungsi dari present continuous. I am going to copy this and going to send it to the group. Dan seperti biasa, kita nanti juga harus bisa membuat kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Tapi karena ini lebih mudah, mungkin menerjemahkannya. We will do it in the next meeting. We are going to do it in the next meeting. Kita akan menerjemahkan kalimat dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris dengan present continuous di pertemuan berikutnya. Untuk sekarang kita fokus ke form-nya. Bagaimana menggunakan rumusnya. Jadi ini ada latihan, teman-teman. Di sini ada latihan. Ini kan rumus present continuous. It's too big, I guess. I'm going to make it smaller. Oke, like this. Di sini tubinya, kalau I itu pakenya am, you are, he is, she is, dan seterusnya. Dan saya yakin teman-teman juga sudah tahu. Ini bentuk negatifnya, I am not, you are not, he is not. Kalau kalimat tanyanya, am I, are you, is he, dan sebagainya. Kemudian jawabannya, yes I am, yes you are, no I am not, no you are not, dan seterusnya. Sekarang yang ini. Kita isi titik-titik ini dengan is, M atau R. Ini kurang M ya, karena ada M-nya. Kalau yang nomor satu, N, apa ini tubinya? Is. Is reading. Sekarang Mbak Novia dulu deh. Mbak Novia kerjakan dari nomor 1, 2, 3, 4. Empat ke bawah ini, coba Mbak Novia baca kalimatnya, plus jawabannya. Oke, my sister, are playing tennis. Are you sure? Eh, he's playing. Yeah, he's playing tennis, ya. Oke, good. Playing tennis. Plus? Oke, we are listening to music. We are listening to music, jadi huruf T-nya nggak dibaca. Ya. Listening. Listening. Listening, ya. Listening. Jadi, ini T-nya nggak dibaca, ya. Mubazir ditulis sama mereka, ya. Berikutnya. My brother is sleeping. One more. They are studying. Oke, good. Next, Mas Krisna, you do... Semuanya ya, sampai bawah, sampai terakhir ini. Oke. I am doing my homework. Oke, terus? You are speaking. You are speaking. Terus? They are cleaning the house. They are cleaning the house. Tom is going to the cinema. Yes. My mother is running. My mother is running. Very good. Itu bagian pertama. Bagian kedua, ini cuma milih, ya. Jadi, apakah we are cooking atau we is cooking? Coba, Mas Boy, kerjakan keempat, ya. Empat soal. Apakah we are cooking atau we is cooking? We are cooking dinner. Oke, terus? Yeah. My aunt is driving the car. Oke. I am reading a comic. Oke, good. They are sleeping. Right. Get. Semuanya aja. You are studying. Yep. And is doing homework. Her homework. Oke. She is speaking about the Eiffel Tower. Mary is singing. Oke, good. Ya. Now, Mas Ion. Mas Ion agak susah. Oh, are you in your house right now with your family, Mas Ion? I can see the voice of your kid. It's your kid around? Ada di situ, ya? Oh, no. In the different room, but it's very so loud. This is very loud. Yeah, maybe this is very, the one who is two month old, itu ya? Yang dua bulan itu, bukan? Iya. Oke. Mas Ion. Can you look at the picture? Are you sure you can participate in this activity because it's... All right. Ya, bagian ketiga adalah look at the picture, write the sentences about it, use affirmative and negative form. Jadi, lihat gambar, kemudian tulis kalimat dalam bentuk positif maupun negatif. Jadi, kalau kalimatnya tidak sesuai dengan gambarnya, itu kalimat negatif. Kalau kalimatnya sesuai dengan gambarnya, maka kalimatnya positif atau afirmatif. Afirmatif itu artinya sama dengan positif. Misalnya yang nomor satu. Ini enggak ada nomornya sih. John listen to music. John sedang mendengarkan musik. Kita lihat yang John, ya, Mas Ion. Apakah John sedang mendengarkan musik, Mas Ion? Ya. Betul, ya? Berarti kalimatnya positif. Gimana jadinya? Kalimat positifnya? Presiden kontinus. Kayak atas. John is listening. Ya, John is. Oh, ya. John is listening to the music. Ya, John is listening to music, ya. Oke. Berikutnya. N walk in the street, ya. N berjalan di jalanan. Kita lihat gambar N. Dia sedang jalan enggak, Mas Ion? Tidak. Tidak, ya. Berarti kalimatnya negatif. Bagaimana? N does not walk. Rumusnya to be. Is, M, R. Is, M, R. Plus, V, E. Jadi, enggak ada das-dasan di sini. Enggak mungkin ada das di sini. Di present kontinus. Dan R not walking. Dan itu is, M, atau R? Is, is. Is, ya, Mas Ion, ya. Jadi, kalau he, she, it, pakainya is. D, we, sama you, pakainya are. Kalau I, pakainya M, ya. Jadi, gimana kalimatnya, Mas Ion? N is not walk. Isn't, ya. Isn't. Isn't walk. Walking, ya. Tambahin eng-nya. Ada eng-nya, ya, harusnya, ya. Jadi, N isn't walking, ya. Jadi, ini huruf L-nya enggak dibaca juga, ya. Jadi, bukan walking, tapi walking, ya. Walking. Berikutnya, Mas Ion. Mr. Cardoso and Miss Kinn. Miss Kinn. Miss Kinn. Ya, enggak macam Miss Kinn. Dapat BPJS hari ini. Mr. Cardoso and Miss Kinn, blah, blah, blah. Sit on the tram. Dia duduk di dalam kereta. Betul tidak ini? Iya. Berarti kalimannya, kalimat positif, ya. Coba dirubah kalimat. Mr. Cardoso and Miss Kinn are... 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 Are si... Sitting. Sitting, ya. Sitting, ya. Jadi, rumusnya cuma to be sama fuck inks saja, ya. Mr. Cardoso and Miss Kinn are sitting on the tram. Tapi nanti mungkin challenge kita atau tantangan kita adalah kadang ada kata kerja yang konsonannya di-double sebelum ditambahin ing, ya. Seperti kata sit ini. Jadi, T-nya nanti kan sitik. Bukan satu T, tapi dua T, ya. Oke. Masih on. I think one more. Dimitri play the guitar. Coba lihat Dimitri mana ini. Dimitri. Baju kuning. Baju kuning, ya. Iya. Oh, ini Dimitri, ya. Dia main gitar, enggak? Tidak. Tidak, ya. Terus, ya. Kalimatnya bagaimana? Dimitri... Isn't play. Isn't, apa? Isn't playing, ya. One more, deh. Biar-biar terlatih, ya. Kalau ini kan drilling, gitu ya. Fungsinya drilling itu kalau dalam disiplin ilmu apapun itu untuk melatih ototnya. Kalau orang tinju, ya latihannya kan mukulin itu. Samsak. Nah, ini juga kita drilling ini latihan untuk melatih lidah kita. Supaya we are used to speaking the words in English, ya. Paul blah-blah-blah a t-shirt. Dia membeli t-shirt enggak, Paul ini? Paul tidak. Tidak, ya. Dia membeli foran, ya. Post-up, ya. Kartu, ya. Berarti gimana? Paul isn't buying a t-shirt. Isn't buying a... Isn't buying a t-shirt. Ya. Very good. Isn't buying a t-shirt. Thank you, Mas Sion, for participating during your hectic time, ya. Dealing with your kids and family. Next, Mbak Novia lagi deh, Mbak Novia. Mbak Novia. Nah, ini ada Adam and Susan talk to each other. Adam and Susan ngomong, ngobrol, ya. Mereka ngobrol enggak, ini? Enggak, sih. Saya yakin mereka ngobrolin. Ngobrol. Gimana? Maka bahasa ikan. Jadi, kalimatnya bagaimana? Adam and Susan? Adam and Susan are not talking. Iya, disingkat ya, mungkin ya. Aren't? Aren't talking. Talking to each other. To each other, ya. Mereka tidak sedang ngobrol, ya. Terus? They are swimming. Ya, they are swimming. Oke, they are swimming in the swimming pool. Berikutnya. We'll throw a paper to the bin. Jadi, wheel ngelempar, betul ya? Ngelempar ke tempat sampah. Oke, terus, kalimatnya? Wheel is throwing. Is throwing. A paper to the bin. To the bin, oke. The last one. Adela? Adela. Adela nyanyi enggak? Adela yang mana sih? Itu, lagi duduk. Nah, ini, ini. Nyanyi enggak dia, ya? Enggak. Dia main kain, ya. Kayak gitu, tapi bisa sambil nyanyi. Bisa sambil nyanyi. I don't know. Mungkin spesifiknya enggak nyanyi dia bermain gitar, ya. Oke. Let's try kalimat. Kalau tidak nyanyi, berarti kalimatnya negatif, ya. Berarti gimana? Adela isn't singing a song. Adela isn't singing a song. Itu tadi kita sudah belajar kalimat positif dan negatifnya. Sekarang kita belajar membuat kalimat tanya, ya. Ini kalimat tanya juga yes, no question semua. Sama, aturannya, ya. Jadi kalau he, she, dan it pakenya is, berarti is-nya di depan. Kalau they, we, dan you pakenya are, are-nya di depan. Kemudian kalau I, pakenya M, M-nya di depan, ya. Di depan subjeknya. Oke. Sekarang Mas Krishna, coba di... Dan ini masih berkaitan dengan gambar, ya. Gambar, ya. Oke. Nomor satu gimana ini? Kalimat tanya-nya jadinya gimana? Is adalah playing the guitar. Playing the guitar. Oke. Jawabannya apa? Yes, she is. Yes, she is. Oke. Yes, she is. All right. Next. Are Adam and Susan talking to each other? Are Adam and Susan talking to each other? Ya. Berapa ngobrol? Enggak. Enggak ngobrol, ya, berarti? Enggak. No. No. They are swimming. No. Bukan kayak gitu. Sama kayak kemarin, yang simple present. No, they aren't. No, they aren't, ya. No, they aren't. Oke. Karena kan sama-sama present juga. Ini kan present continuous, ya. Ya. Berikutnya. Is John listening to music? Is John listening? Listening to music. Listening to music, ya. John, John? John, John. John, yes. Betul, ya? Yes, he is. Yes. Yes, he is. Yes, he is. Oke. And then, ya. Enough. Now, last two sentences for Mas Boy. Ah, I think I forgot Mas Firdaus, the leader. Yes, Firdaus. Yes, Firdaus. I'm here. I think I can go, I try. Mindset saya itu, Mas Firdaus itu cuma makelarnya, ya. Dia bukan murid di sini. Okay. I'm so sorry. Gak boleh gitu, ya. You are also a student, ya. Oke, Mas Firdaus, sorry, sorry, sorry. For leaving you behind. Gimana nih, Mas Firdaus? Dibikin kalimat tanyanya. Is Paul. Is Paul? Bukan Paul. Bukan Paul. Jangan Paul. Paul, ya. Paul. Paul. Buang postcard. Buang postcard. Dia beli postcard, nggak, ya? Iya. Terus jawabannya, Mas. Yes, he is. Yes, he is, ya. Yes, he is. All right. Next. Our Mr. Cardoso and Miss Kim is sitting on a tram. On a tram? On a tram. Yes, they are. Yes, they are, ya. Nah, nanti kita klik finish. Check my answers, ya. Kita lihat. They are. Oh, ini tadi kurang swimming, ya. Kurang swimming, ya. Jadi, kurang kata swimming. Belum saya tulis kata swimming-nya. Yes, they are swimming. Jadi, kalau hijau seperti ini, betul, ya. Oke. Nanti, ini saya, I'm going to send it to your group. Nanti dikerjakan kalau ada waktu luang saja, ya. Ini sebagai latihan. Karena kan sudah kita kerjakan di sini. All right. Next exercise. Next exercise ini melibatkan listening, ya. Jadi, ada listening-nya. Coba kita. Kita putar dulu, ya, audionya. Bisa dengar, enggak, teman-teman? Audio 12. Exam test. Units 1 to 4. Oke. Bisa dengar, ya, teman-teman, ya. Bisa, bisa. Bisa, oke. Bisa, oke. Bisa, coach. Jadi, ini, listen and match the people with their names, ya. Jadi, dengarkan dan cocokkan orangnya dengan namanya, ya. There is one that you don't need to use. Ada nama yang tidak perlu digunakan, ya. Jadi, di antara Steve, Molly, Anton, Clara, Ned, Jess, Oliver, dan Becky ini ada salah satu yang tidak digunakan. Oke. A note collar. All right. Get that out of your head now. Video 12. Exam test. Units 1 to 4. Part 4. Look at the picture. Listen and look. There is one example. And where's that? That's a photo of the summer camp, Grandad. I go there every year with the school. Where are you? I'm not in the photo. But that's my best friend, Clara. The girl reading the book? Yes. Clara's very intelligent. Yang pertama yang bisa teman-teman identifikasi, siapa? Siapa dan sedang apa? Clara. Clara sedang baca buku. Baca buku. Baca buku, ya. Jadi, nanti kalian begini. Clara. Nah, seperti ini. Ya. Clara sedang baca buku, gitu ya. Terus, berikutnya. Siapa lagi yang bisa teridentifikasi? Ned. Ned. Dia kelihatan? Kedinginan. Kedinginan. Kedinginan, ya. Oke. Jadi, seperti itu. All right. I'm going to send it to you. Jadi, tolong kerjakan yang bagian atas saja. Jadi, mencocokkan gambar. Nanti kalau sudah, di-click finish. Kemudian, check my answers. Kalau hijau, berarti jawabannya betul, ya. Jadi, kalau kotaknya hijau seperti ini, berarti jawabannya betul. Oke? Hanya bagian pertama. Oke. Dan nanti screenshot-nya dikirimkan langsung ke WA saya, ya. Maybe you can do it in just five minutes. Maybe ya? Oke. Oke. I'm going to stop the recording. Now we are waiting for Mas Krishna and Mas Boy and Mas Yon. All right. See? Very good. Very good. So, basically, you already understand, ya. This about present continuous, ya. Maybe I have... I just have to wait for Mas Boy. Because Mas Yon seems to be very busy with his kid, maybe. Ini si Oliver nggak ada atau ada? I don't know. Ada tidak Mas Oliver? I don't know. Because I haven't done it. Mas Yon? Mas Yon? Tidak ada. Oh, tidak ada ya? Mas Yon nggak? Karena dia yang di... Itu kan cewek tuh yang lagi main... main catur tuh Miss London. Gau nggak salah namanya? Mas Yon nggak? Miss London. Mrs. ihnen, siapa maaf, Enchan? sche Mackie? Oke. Tapi sudah matiwn ulang ad can. Siapa maaf, Enchan? Oh ini ya Oke, Mas Ion Engges Oke Saya tinggal di Cipanas selama 2 tahun Kata yang saya sudah memahami sangat baik adalah Engges dan Ensan Baru dua kata itu yang saya paham Hampir dua tahun tinggal di Cipanas Oke Oke Jadi kita tunggu Mas Boy Saya nilainya 2 Betul semua ya 2 kan Yang dikerjakan cuma bab satu saja Oh gitu Saya kirimkan ke coach ini Pokoknya yang terbaik buat coach Oke Oke Saya akan selamatkan Mas Ion All right Yes Oke guys It's a great job Now We would like to continue Let's see The second What is it The second exercise Is reading ya Reading So You just have to Decide If the sentence is true Or false ya Based on the text For example This is a photo of A Sunday afternoon I would like you to Answer it directly ya Coba Mas Boy Kita kerjakan nomor satu Sampai nomor empat ya Jadi I'm going to Say the sentence And then We have a look at the The text Briefly And then you decide If the sentence is True or false ya Oke Mas Boy This is a photo Of a Sunday afternoon Ya Oke Let's see the text Is it Is the sentence correct? Correct ya True Correct True Oke Number two Bob's father is reading a comic False False What is he reading? He's reading No net Newspaper Newspaper ya Newspaper Oke So it's false Bob's wearing Red sweater Bob's wearing Red sweater Lihat gambar aja Yes True True ya True Now read Number four The sentence His mom is listening Songs on the radio His mom is listening Okay Sound Radio Is it true? False So this is The practice of Scanning Scanning And scheming So you don't have to Read the whole You just focus on Finding the information To the If the sentence Is true or false Yeah Is it true or false? False False True 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 Si mom She is Oh listening Song on the radio Yeah True Okay One more sentence Mas boy His grandpa is sleeping False True My grandfather is having nap Oh sorry It's si Davidnya Having a nap What does it mean Having a nap Mas boy Having a nap Itu Bobo Siang Itu having a nap Oh It's Sama Dengan sleep Oh Tebalik si Bobo Si David tebalik Yeah Ready True or false True 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 Yeah Okay Next Mas Firdaus You do Number 6 Until number 10 Mas Firdaus Didn't have a lot Of chances Okay Dibaca kalimatnya And then I'm going to Okay Ross and Sally are playing With the ducks Ross and Sally Are playing With the ducks No No False 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 Ya bukan false Kalau false Kan I'm Sundanis Keluaranya It's hard to Stay F Okay Terus Susan is Drinking Some tea Okay Susan is Drinking Some tea Susan Susan Where is it Susan? Where is it Granny 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 No False Okay False Yang drinking tea Susan is drinking Some tea True Susan Granny Susan itu neneknya Oh neneknya Is having My granny Tapi disini Tidak ada namanya Ya Itu di gambarnya Oh di gambarnya Di gambarnya ini Susan Oh granny nya ada disini Susannya Berarti is it true or false? Mas David Eh mas David Mas David True True ya True Okay Next The cat is running after the birds The cat is running after the birds Okay let's see The cat is running after the birds Kucingnya Mejar Burung ya Burung True ya True Ini bahasa lainnya dari kucing adalah Pussy Ini Agak gelis Agak gelis Dengernya ya Tapi enak gitu Kucingnya ngejar burung lagi ya Ini udah menjurus banget Pak Novia Pak Novia Diem Cicing bayi ini Sudah biasa dia mas Keliat kebrutalan ini Okay Mas Wirdos Next Mike is watering the flowers Mike is watering the flowers Nyiram bunga ya Ya Watering is nyiram bunga Oh no What is he doing? What is Mike doing? Cleaning the windows Cleaning the window Okay So it's false Next One of his cousin is cleaning the windows Yeah Cousins is cleaning the windows Cousins bukan Apa tadi? Cousins Cousins ya Cousins ya One of his cousin is cleaning the windows Okay Salah satu sepupunya Cleaning the windows ya True True ya Who is this Cousins? Cousinsnya namanya siapa? Mike ini Ya, Tuhan. Are you sure? Taunya dari mana bahwa dia itu sepupunya? Wait, wait, wait. Kita lihat dulu ya. Sometimes we draw a conclusion and our conclusion can be wrong. My grandmother. Okay. Okay. Pussy is running after the birds as usual and only my cousins are doing real activities. Oh, betul ya. Jadi, hanya sepupu-sepupu saya yang mengerjakan aktivitas yang sebenarnya. Ken nyiram bunganya ibu, Mike membersihkan jendela. Berarti betul ya, salah satu sepupunya membersihkan jendela. Okay, true. Ya. That's the whole sentence, I guess. Okay. Berikutnya, kita coba yang ini ya, Mbak Novia. Kita coba bikin kalimat negatif dan interogatif. ini kalau ada tanda tanyanya, berarti kalimat interogatif ya. Gimana? Are Bert and Homer Bert and Homer watching TV watching TV. Okay, kita kasih tanda tanya enggak ya? Ntar coba, kadang-kadang kalau enggak dikasih tanda tanya salah atau dikasih tanda tanya salah. Kita klik dulu ya. Kita cek my answers. Oh, betul ya. Harus dikasih tanda tanya. Tadi jawaban kita juga betul yang atas. Okay. Next, yang number two. Berarti kalau yang bukan tanda tanya, number two. Butuk. Tutuk. All right. Gimana? Okay. Is Sayla Nggak dong? Ini bukan kalimat tanya. Ya, Sayla Sayla is not reading isn't isn't reading isn't isn't reading a magazine a magazine a magazine Okay. Next. I'm I'm not singing I'm not singing Okay. Plus, ini? Mary is driving No, it's a question. Oh, is Mary driving? Is Mary driving Okay. Tanya tanya ya Okay. Mas Ion Oh, are you ready? Okay. Next. E and F Coba mas Dibikin kalimat tanya ini Ada kata I Ada kata play Ada kata chess Okay Am I playing chess? Am I playing chess? Am I playing chess? Chess Okay. Next is Itu kalimat apa ya? Negatif atau kalimat tanya ya? Kalimat negatif Kalimat negatif ya Karena kan tidak ada tanda tanya So How would they send it to you? Susan Kevin Kevin Uncooking dinner Uncooking dinner Uncooking dinner Good Thank you Mas Ion ya Let's see Kita lihat jawaban kita ya Apa betul Sudah sesuai dengan permintaan Si pembuat website atau belum Kadang-kadang salah satu Kurang titik Atau kurang tanda Tanda baca aja Disalahkan sama dia ya Let's see Let's see You can do the exercise Yang bagian ketiga Ini cara mengerjakannya seperti ini Yang belum sempat kita kerjakan ya Itu Ini kan ada gambar ya Ada gambar yang bagian ketiga Sorry Yang bagian ketiga betul ya What's happening Write the sentences Then make the sentences With the pictures Jadi sudah ada contohnya They listen to music Berarti kan present continuous-nya They are listening to music Betul kan Kalau John eat an apple Berarti present continuous-nya adalah John 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 is eating an apple Eating an apple Oke Kemudian Atau nggak usah dikasih titik ya John is eating an apple Gambar huruf apa? I I Jadi pakai huruf besar ya I seperti ini ya Oke Nanti Kita coba Apakah seperti itu yang diminta? Check my answers Crack ya Jadi seperti itu John is eating an apple Sisanya juga seperti itu ya Oke I think that's all for today Jadi kita sudah menyelesaikan Tenses yang kedua Yaitu present continuous Pertemuan berikutnya Kita akan membahas Kapan menggunakan simple present Kapan menggunakan present continuous Dan sama-sama present nih Kapan menggunakan I do my homework Kapan menggunakan I am doing my homework Kapan menggunakan She waters the plan Kapan menggunakan She is watering the plan Itu nanti ke pertemuan berikutnya ya Oke So I think that's all for today It's been a nice evening With you guys I am going to send the recording Later To Mas Firdaus And then you can Forward it to Mbak Diska ya Oke guys See you on Tuesday next week Have a nice evening Thank you Thank you I need to take your picture Oh ya Oke As a report ya Nanti Why don't you turn on the camera guys Mbak Novia Sorry Coach Lagi gak maksimal ya Enggak Lagi aku pakai hijab Oke oke No worry Don't worry Thank you Thank you Have a nice evening everyone Oke Thank you Bye